Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Berbeda dari biasanya yang bertemakan kisah nyata, kali ini saya sedikit keluar dari zona nyaman mencoba menceritakan sebuah film action komedi yang dibungkus dengan drama musikal. Menceritakan aksi seorang pria dengan gangguan pendengaran berkemampuan luar biasa dalam hal mengemudi. Dia diminta oleh salah seorang ketua perampok untuk menjadi pengemudi dalam aksi perampokan yang dilakukan anak buahnya. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya! Film ini diawali dengan beberapa orang yang saling memandang di sebuah mobil. Rencana telah siap, dan hari ini mereka akan merampok sebuah bank. Perkenalkan, mereka adalah para perampok elit dengan supir culun bernama Baby. Tiga orang keluar dari mobil dengan epiknya, menainkan tas masing-masing lalu memakai masker. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan ya, rampok aja taat masa kamu enggak. Baby supir mereka menunggu di dalam mobil. Sambil mendengarkan musik, dia menunggu rekan-rekannya. Dia berjoget ria sambil bernyanyi. Musik sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di sini, Baby sepertinya kurang akal ya. Eh, jangan salah paham dulu. Akal boleh kurang, masalah kecepatan dia yang paling garang. Saat rekan-rekannya telah berhasil merampok, segera berlari menuju mobil Baby. Inilah saatnya anak culun ini menunjukkan tarinya. Musik Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Baby dan polisi. Sekiru mengendari Baby yang di atas rata-rata dapat dengan mudahnya menghindari kejaran para mobil polisi. Musik Anak ini bernama Baby. Seorang anak yang gemar sekali mendengarkan musik. Dia berjalan sampai berjoget menikmati alunan musik yang dia dengarkan. Kemudian dia pergi memesan kopi. Lalu segera pergi menuju ke sebuah gedung tua yang tak terurus. Gedung ini adalah markas para perampok itu yang dipimpin oleh Doc. Di sana mereka membagi-bagi hasil jarahan yang baru saja mereka dapatkan. Di gedung itu, Baby hanya terdiam. Hingga salah seorang rekan rampoknya meledeknya dengan sebutan bisu. Semua orang mendapatkan bagiannya tak terkecuali Baby. Dia diberi sebuah tas berisi penuh dengan uang. Di parkiran, Doc kembali mengambil tas Baby untuk melunasi hutangnya kemudian memberikannya seikat saja. Diketahui Doc selalu mengganti tim rampoknya kecuali Baby. Baginya, Baby bukan hanya seorang driver yang handal akan tetapi sebuah jimat keberuntungan. Keesokan hari, misi perampokan pun dimulai. GD, Beth, dan Eddie turun dari mobil. Sementara Baby seperti biasa menunggu di mobil sembari mendengarkan koplo rosa kegemarannya. Tidak butuh waktu lama, mereka kembali ke mobil bersama uang jarahan yang berhasil mereka dapatkan. Sekilas terlihat, Baby melihat penjaga kantor yang tergeletak tak bernyawa. Saat mereka akan kabur, tiba-tiba saja sebuah mobil menabraknya. Ternyata, pria tersebut terus mengikutinya dan menembakkan senjata. Saat dirasa aman, ternyata pria yang ingin menjadi pahlawan bertopeng tersebut terus membuntuti mereka hingga akhirnya, saat keadaan terdesak dan Beth akan menembak pria itu, Baby segera membanting setirnya sehingga Beth kehilangan kesempatan untuk menembak pria itu. Hingga akhirnya, mobil pria konyol tersebut pun terbalik dengan sendirinya. Ternyata, di depan terjadi sebuah kemacetan. Lalu, mereka memutuskan untuk mengganti kendaraannya dengan mengambil alih sebuah kendaraan yang sedang dikendarai seorang ibu muda. Sebelum pergi, Baby memberikan anak si ibu itu yang berada di belakang mobilnya. Dan misi kali ini pun berhasil dengan sempurna. Dan seperti biasa, setelah menyelesaikan misi, Baby akan pergi membeli beberapa cangkir kopi lalu kembali ke markas. Saat kembali ke markas, dia tak melihat G.D. di sana. Beth berkata bahwa dia akan menghabiskan jatah kopi G.D. Di lahan parkiran, Doc menepati janjinya dan menganggap bahwa hutang Baby telah lunas. Hingga kemudian, pandangan Baby mengarah ke bagasi mobil yang tak jauh dari sana. Ternyata, itu adalah mayat G.D. Dia dibunuh karena telah meninggalkan jejak saat menjalankan misi. Lalu, Baby diperintahkan untuk menghancurkan mobil itu beserta mayat G.D. yang ada di dalamnya. Kemudian, Baby pergi ke restoran tempat Deborah bekerja. Melihat Baby yang membawa alat perekam suara, kemudian dia mengucapkan beberapa kata dalam rekaman tersebut. Lalu kemudian, mereka pun saling berkenalan. Dan tak lama kemudian, saat itu Deborah akan pergi ke laundry. Dan Baby memutuskan untuk ikut bersamanya. Baby juga sempat mengatakan bahwa dia telah berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemudi. Akan tetapi, Deborah tak mengetahui pengemudi seperti apa Baby sebenarnya. Di rumah, Joe memberitahu Baby bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan untuknya sebagai pengemudi di sebuah toko pizza. Dan keesokan harinya, Baby pun mulai bekerja. Dia mengantarkan pizza lebih cepat dari yang biasa pelanggan terima. Malam hari, ketika Baby membawa Deborah ke sebuah restoran mewah untuk menikmati malam di sana, ternyata seseorang telah membayar tagihan mereka. Dan betapa kagetnya, ternyata orang itu adalah Doc. Di luar, Doc mengajak Baby untuk kembali bekerja dengannya. Akan tetapi, Baby menolak. Dengan sedikit mengancam, Doc mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua hal tentang Baby. Termasuk pekerjaannya saat ini yang sebagai pengantar pizza dan pacarnya yang bekerja sebagai seorang pelayan. Dan itu akan berdampak tidak baik baginya. Dan sebaliknya, jika Baby bekerja dengannya, maka Baby akan selalu diperlakukan dengan baik seperti selama ini. Lalu kemudian, Baby pun menyetujinya untuk kembali bekerja dengan Doc. Pagi hari, Doc telah menunggu Baby di depan apartemennya. Hari ini, Doc memerintahkan Baby untuk memantau lokasi yang akan menjadi target perampokan mereka. Dalam pengintian itu, Baby tidak sendiri. Dia ditemani oleh seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya Doc. Baby segera berjalan masuk dengan bocah lahna terlatih itu. Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Bak pinang dibelah dua, anak Doc bahkan lebih ahli dalam memeriksa segalanya. Berkat ekstra kulikuler bidang perampokan yang diajarkan ayahnya sejak dini. Baby sangat terbantu. Setelah selesai memeriksa semuanya, mereka kembali ke mobil dan memberitahu Doc hasil pemantauannya. Saat pulang, Baby segera menghubungi Deborah di tempat kerjanya. Baby berkata bahwa dia akan kembali mengemudi. Lalu dia mengatakan dia ingin mengajak Deborah untuk pergi ke barat dan terus berkendara tanpa henti. Dan setelah mengucapkan sampai jumpa sayang, telepon pun ditutup. Malamnya di markas ternyata sudah ada beberapa orang yang akan menjadi timnya kali ini. Yaitu Beth, Buddy, dan Darling. Baby yang hanya duduk sendirian menjadi bahan pergosipan mereka. Buddy yang sedikit tertarik dengan Baby segera mendekatinya. Mereka bercerita tentang lagu favorit mereka masing-masing. Bahkan Buddy dan Baby sempat mendengarkan lagu bersama dan mereka terlihat mulai akrab. Saat mereka asik mengobrol, Doc memotong percakapan dan bersiap membahas strategi perampokan yang akan mereka lakukan besok. Doc mulai merinci strategi perampokannya kali ini. Dan seperti biasa, sembari menyimak, Baby terus mendengarkan musiknya dan asik bermain dengan mobil-mobilan Lego. Hingga tiba-tiba mobil-mobilan itu pun terjatuh. Doc memastikan apakah Baby mendengarkannya. Dan Baby pun menjawab. Kemudian malam itu mereka diperintahkan untuk menemui seorang pedagang senjata kenalan Doc. Di tengah perjalanan, Beth yang ingin buang air meminta Baby menghentikan mobilnya di sebuah sualayan. Tak lama kemudian, Beth kembali dengan sekumpulan permen. Ternyata dia merampok sualayan tersebut. Saat sampai di tujuan, Beth meminta Baby untuk ikut bersamanya menemui kenalan Doc. Akan tetapi, ketika secara tak sengaja Beth melirik ke sebuah kotak yang bertuliskan Departemen Kepolisian Atlanta, tanpa berpikir panjang, dia langsung saja menembak pria berjas putih itu. Dan terjadilah aksi saling menembak yang tak dapat dihindari. Melihat semuanya berantakan tak sesuai rencana, Buddy langsung menghampiri Beth dan menyerangnya. Hingga tiba-tiba salah seorang anak buah mafia yang berhasil selamat mencoba melarikan diri. Di markas Doc yang telah menunggu kedatangan mereka dan mengetahui ada yang tidak beres dengan raksasi yang baru saja mereka lakukan, memutuskan untuk membatalkan perampokan. Semua tampak kecewa. Beth kembali meyakinkan Doc bahwa mereka harus tetap melakukannya. Bahkan Buddy berkata dia juga punya kenalan yang dapat melancarkan aksi mereka nanti. Semuanya setuju terkecuali Baby yang masih saja tetap dia membisu. Baby yang gemar merekam pembicaraan orang lain mendengarkan rekaman Doc yang menyuruhnya menentukan keputusan tadi. Dia terus mengulang-ulangi rekaman tersebut, hingga dia teringat akan janjinya akan kabur bersama Deborah pukul 2 malam ini. Lalu perlahan dia menyelinap keluar. Buddy yang memergokinya akan pergi langsung mencecarinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Hingga tiba-tiba Beth datang dan memintanya menjelaskan perlihatan rekaman yang tak sengaja dia temukan. Baby menjelaskan bahwa sejak dulu dia gemar merekam suara untuk dijadikan musik. Beth memaksa untuk menunjukkan koleksi musik yang telah dibuatnya. Lagi-lagi Baby beralasan bahwa rumahnya sangat jauh. Beth yang kesal dengan jawaban Baby langsung memukulnya hingga bingsan. Saat tersadar, Doc menanyakan apa maksud dari semua ini. Sembari menunjukkan kaset-kaset rekaman Baby di atas meja. Baby menyadari bahwa mereka telah memasuki rumahnya dan mengambil kaset-kaset itu. Baby bertanya bagaimana dengan keadaan Joe. Tapi yang terlihat hanyalah Beth yang sedang memainkan kursi rodanya. Baby diminta untuk memutar salah satu rekaman yang ada di depannya. Apakah benar itu adalah rekaman yang dijadikan sebuah musik ataukah sebuah rekaman yang disimpan sebagai alat bukti untuk kepolisian. Semuanya terkesan. Bahkan Darling memuji bakatnya dalam menciptakan musik. Lalu Doc mengambil sebuah kaset yang berjudul Deborah dan menyetelnya. Di sini semua akhirnya mengetahui bahwa Deborah adalah pelayan restoran yang pernah mereka datangi. Akhirnya Doc memutuskan untuk mengeluarkan Baby dari misi perampokan ini. Baby yang sudah tahu bagaimana nasibnya jika tidak bekerjasama dengan Doc segera berdiri dan berkata bahwa Doc tak akan mendapatkan supir lain seperti dirinya. Baby berkata bahwa dia tetap akan menjadi supir dalam rencana perampokan ini. Saya tidak lambat, saya cepat. Saya tidak menyerang ke penjaraan, saya menyerang ke jalan. Saya berjalan. Sementara itu di tempat lain, Deborah terlihat masih menunggu kedatangan Baby malam itu. Hari perampokan pun tiba. Buddy dan Darling masuk melalui pintu depan. Sementara Beth masuk dari pintu belakang. Sementara itu Baby yang menunggu di luar tak sengaja melihat wanita yang kemarin menjadi kasir saat dia memantau keadaan di dalam. Lalu dia memberikan kode agar wanita itu tak memasuki gedung. Menyadari ada yang tak beres, bukannya kabur wanita itu malah membawa seorang sekuriti. Saat akan menanyai Baby, tiba-tiba saja Beth muncul dari arah belakang dan langsung menembak sekuriti tersebut. Beruntung wanita itu luput dari pengamatan Beth. Saat telah memasuki mobil, Beth memerintahkan Baby untuk segera pergi. Akan tetapi Baby hanya terdiam. Dia ingin terlebih dahulu memastikan wanita tadi sudah dalam posisi yang tidak terancam. Karena dia tahu Beth adalah orang yang tak kenal ampun. Sementara itu dari arah belakang terdengar serine mobil polisi yang sedang berdatangan menuju mereka. Hingga saat Beth memukul dan menodongkan senjata padanya, tiba-tiba saja Baby melaju mobilnya dan menabrakkan Beth pada sebuah besi yang tepat berada di depannya. Seketika Beth pun tewas. Lalu dari arah belakang polisi telah berdatangan. Sehingga terjadilah adu tembak antara Buddy, Darling, dan polisi. Sedangkan Baby mencari tempat perlindungan dan segera kabur. Setelah berhasil membobol sebuah mobil, dan ketika akan pergi tak sengaja dia menabrak mobil yang ternyata dikendarai Buddy dan Darling. Tak bisa kemana-mana, akhirnya Buddy dan Darling mencoba menghadapi para polisi itu. Hingga akhirnya Darling harus tertembak dan tewas di tempat. Buddy yang melihat kejadian itu sangat merasa dendam pada Baby yang telah menyebabkan kekacauan ini. Sementara Buddy sibuk dengan para polisi, Baby berusaha kabur membawa uang hasil rampokan. Di tengah jalan, dia merampok sebuah mobil seorang wanita tua. Sebelum Baby pergi, dia melemparkan tas wanita itu dan meminta maaf. Ternyata, Baby pergi menuju apartemennya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seisi apartemennya telah berantakan dan mendapati Joe telah tergeletak di lantai. Lalu, Baby segera mengambil beberapa uang yang dia simpan lalu memberikannya pada Joe. Setelah mempersiapkan semuanya, Baby menelpon restoran tempat Deborah bekerja. Sayangnya, ketika itu Deborah sedang melayani seorang pelanggan. Baby hanya meninggalkan sebuah pesan bahwa dia akan datang menjemputnya. Karena dirasa bersamanya sudah tak aman lagi, Baby berencana membawa Joe ke rumah jompo terbaik di kota itu. Sesampainya di sana, sebelum pergi, Baby meninggalkan pesan tentang hal-hal apa saja yang disukai Joe. Tak lama kemudian, helikopter polisi pun tiba. Akan tetapi, Baby sudah tak ada di sana. Sesampainya di restoran, ternyata di sana sudah ada Buddy yang menunggunya. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke restoran tersebut. Buddy dengan santai menyembunyikan pistol sambil menyeruput kopinya dan polisi tersebut tak menyadari bahwa Baby dan Buddy adalah buronan malam itu. Lalu Buddy menyuruh Baby untuk duduk di dekatnya. Kemudian mendengarkan musik yang didengar Baby saat itu. Hingga perhatian mereka teralihkan saat seorang pelayan keluar dari dapur. Dan Baby segera memanfaatkan kesempatan itu dengan menembak Buddy dan langsung membawa Deborah keluar dari restoran. Kemudian, Baby mencoba menelpon Doc di sebuah telpon umum. Akan tetapi, setelah semua kekacauan yang terjadi, Doc tak mau lagi mengabaikannya. Kemudian, Baby merampok sebuah mobil yang parkir tak jauh dari sana. Langsung menuju ke markas Doc. Dan disanalah Deborah menyadari bahwa Baby bukan supir seperti yang dia duga selama ini. Di markas, Doc mengusirnya. Akan tetapi, Baby tak mau pergi dan meminta kembali rekaman kasetnya. Untuk itu, Baby bersedia menukarnya dengan uang yang mereka rampok tadi siang. Kemudian meminta Doc membantunya melarikan diri dari kota. Doc yang kesal setelah semua kekacauan yang diperbuat Baby tak bersedia membantunya. Hingga tiba-tiba, Deborah pun muncul untuk mengajaknya pergi. Akhirnya, Doc menyuruh Baby untuk mengambil rekamannya dan mereka pergi dari sana. Melihat mereka berdua, Doc mengatakan kalau dia juga pernah jatuh cinta. Lalu dia memberikan tas berisi uang itu pada Baby. Saat lift terbuka, beberapa teman Buddy menembaki mereka. Doc berusaha melindungi dan menembaki mereka semua. Hingga akhirnya, Doc pun tertembak. Kemudian, Buddy menabraknya menggunakan mobil polisi. Kemudian, Buddy berusaha kabur dan Buddy terus mengejarnya. Hingga akhirnya, dia kehilangan jejak. Hingga tiba-tiba, Buddy mendorong mobilnya. Diasa sudah aman, ternyata Buddy masih selamat dan menodongnya dari belakang. Kemudian, Deborah datang menyelamatkannya di waktu yang tepat. Keesokan harinya, Baby terbangun dengan Deborah yang sedang mengemudi di sampingnya. Sesuai rencana, mereka akan pergi ke barat melanjutkan kehidupannya. Tanpa diduga berkat bocoran dari sang sutradara, ketika akan menyeberang di perbatasan, para polisi telah mengepungnya. Dan akhirnya, Baby pun menyerahkan diri. Di pengadilan, beberapa orang yang pernah dia selamatkan bersaksi meringankannya. Akhirnya, Baby dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, dengan kesempatan mendapat bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 5 tahun. Dan film pun ditutup dengan Deborah yang menunggunya setelah menjalani hukumannya selama 5 tahun. Terima kasih sudah menonton!